You can't stop the door from going You can't stop the world from knowing The truth will let you free Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investing Dosekuritas Touch your heart, touch your profit Seperti biasa pada hari ini, Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 Saya akan menyampaikan target review dengan episode Cross Fingers So jangan kemana-mana yang pemirsa, tetap di channel Pilar Mas Investing Dosekuritas Touch your heart, touch your profit We are in Solis Channel di Indonesia Seperti biasa, kita mulai dari Global Economics Calendar Ada berita dari USMBA Port Gates Application yang turun dari sebelumnya 0,5% menjadi minus 11,9% Kemudian ada dari USFHFA House Price Index Month on Month yang turun dari sebelumnya 0,4% menjadi 0,2% Kemudian ada dari Euro Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya minus 6,5% menjadi minus 7,6% Beralih ke Corporate News, ada berita dari PT Semen Bacuraja TBK atau SMBR Yang mencatat penjualan semen 1,51 juta ton semen hingga akhir kuartal ketiga tahun 2019 Penjualan semen ini sekitar 65,65% dari total target penjualan sepanjang tahun ini yang sebesar 2,3 juta ton dari kontan.gord.id Kemudian ada dari PT Bentul Internasional Investama TBK atau RMBA yang mencatatkan laba 11 miliar rupiah dari kontan.gord.id Kemudian ada dari PT Adi Sarana Armada TBK atau ASA yang telah menyerap anggaran belanja modal atau capital expenditure senilai 1 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun 2019 dari bisnis.com Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, IHSG ditutup menguat 32 koin atau sebesar 0,52% ke level 6.257 Sektor industri agrikultur, industri dasar, pertambangan properti dan keuangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 231 miliar rupiah Kemudian sentiment pasar hari ini kita mulai dari ekonom The Fed yang mengatakan suku bunga negatif akan membuat pertumbuhan menjadi lebih baik Dalam sebuah makala penelitian baru-baru ini ekonom James H.E. Christensen mengatakan melihat hasil dari 5 bank sentral asing yang menerapkan kebijakan suku bunga 0 sejak tahun 2012 Dalam setiap bank sentral hal itu membantu melonggarkan ekonomi sehingga menjadi salah satu alat kebijakan yang efektif untuk negara yang menerapkannya setidaknya dapat meringankan kondisi keuangan Sejauh ini kami melihat pernyataan Christensen ini seperti apa yang diinginkan oleh Trump sebelumnya bahwa Trump menginginkan kebijakan tingkat suku bunga 0 atau negatif Namun sejauh mata memandang The Fed tidak pernah menurunkan tingkat suku bunga sampai di bawah negatif Oa mengatakan strategi untuk menggunakan pembelian aset dalam skala besar atau pelonggaran kuantitatif lebih cocok dengan tujuan The Fed Kami telah bekerja cukup baik dan kami tidak menggunakan tarif negatif Kami juga bukannya tidak mau menggunakan tarif negatif tapi pilihan itu tidak berada dalam urutan teratas pilihan kami Kemudian sentimen berikutnya datang dari sentimen kabinet dan pertemuan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Sejauh ini kami melihat minat para pelaku pasar baik lokal maupun asing masih sangat besar Dengan melihat hasil lelang yang kemarin masuk dengan total penawaran sebesar 73,9 triliun Tentu hal itu membuat keyakinan terhadap ekonomi dan pasar surat utang Indonesia semakin meningkat Yang dimana penawaran ini tertinggi sejak Februari tahun ini Kami melihat sentimen positif kabinet masih menjadi penopang di pengerak pasar baik saham maupun obligasi pekan ini Ditambah lagi dengan adanya potensi pemangkasan tingkat suku bunga Bank Indonesia hari ini Pemerintah terus berupaya untuk menggunakan semua instrumen dan sumber daya yang ada Untuk menetralisir dampak negatif dari melemahnya ekonomi global Fokus berikutnya adalah menanti agenda para kabinet yang sudah dilantik Apakah agenda tersebut dapat mewujudkan visi dan misi dari Jokowi atau tidak Kemudian sentimen selanjutnya datang dari Indonesia yang telah melakukan penjualan Global Bond Untuk mendukung anggaran 2019 hingga 2020 Indonesia menjual Global Bond dengan tenor 30 tahun dengan kisaran Initial Price Guidance di 4,1% Hal ini bertujuan untuk mendukung anggaran tahun depan khususnya terkait dengan strategi front loading Untuk persiapan lebih awal Sejauh ini kami melihat baik Domestic Bond maupun Global Bond Semuanya masih mendapatkan sambutan yang positif dari pasar Pertumbuhan penerbitan obligasi korporasi akan mendorong ekspensi dari korporasi untuk mendapatkan likuiditas dari pasar Sehingga secara teknikal analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6200 hingga 6320 Berikut stopwatch pilar masari ini yang pertama ada dari BBNI, BBRI, dan ASI Berikut salah pilihan pilar masari ini yang pertama ada dari ACHES atau PT E-Satware Indonesia TBK Yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk beris dengan target 1740 dan tingkat probabilitas sebesar 42% Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bulis dengan target 2200 dan tingkat probabilitas sebesar 52% Kemudian yang kedua ada dari TBLA atau PT Tunas Baru Lampung TBK Yang secara teknikal analisa kami melihat dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bulis dengan target 1045 dan tingkat probabilitas sebesar 34% Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bulis dengan target 1100 dan tingkat probabilitas sebesar 53% Berikut 40 pilihan dari pilar mas Sekian dari komentar kita pada pagi hari ini untuk lebih lengkapnya Anda dapat mengakses link di bawah ini Semoga dapat menjadi ajar bagi Anda yang ingin bertransaksi Saya Cecilia Undur Diri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Bilang Mas Investing No Securitas That's your heart, that's your problem Banyak seluruh channel di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia